Intro Saudaraku sekalian yang kekasih Salah satu sikap hormat kita kepada Allah adalah mempercayai dia Mempercayai Allah Mudah kita berkata aku percaya kepadamu terhadap Tuhan atau kepada Tuhan Ketika kita tidak memiliki persoalan, ketika kita tidak memiliki perkumulan, ketika tidak ada kebutuhan, ketika tidak ada ancaman apapun Mudah kita berkata aku percaya kepadamu Tetapi saudaraku sekalian akan sulit mempercaya Allah yang tidak kelihatan Ketika kita dalam perkumulan, dalam persoalan-persoalan hidup Yang kita tidak melihat jalan keluarnya dan tidak kunjung ada penyelesaian Seakan-akan Tuhan mengizinkan semua berlarut-larut Sampai meragukan apakah Allah itu beserta kita Apakah Allah itu peduli kita Sudaraku sekalian Kita belajar dari orang-orang percaya di abad mula-mula atau abad satu Ketika mereka teraniaya oleh kekuasaan Romawi Mereka juga mendapatkan tekanan dari Yudaizm atau agama Yahudi Yang pemimpin-pemimpin agamanya begitu bengis Kejam menindas orang-orang Kristen pada abad pertama Tuhan seakan-akan tidak peduli mereka Tuhan seakan-akan tidak hadir dalam penderitaan mereka Mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara, mereka diseksa, mereka dihukumati Semena-mena tidak ada pertolongan dari manapun Juga seakan-akan Tuhan tidak menolong Tetapi perhatikan betapa tinggi kesetiaan mereka kepada Tuhan Karena mempercayai Tuhan, Sudaraku Ini semua tidak lepas dari kebenaran yang mereka dengar dan mereka percayai Bahwa kalau guru mereka, Yesus Kristus, menderita Maka murid-muridnya, pengikut-pengikutnya juga menderita Mereka terima itu, Sudara Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan Tuhan berkata Apakah kamu minum cawan yang juga aku minum? Apakah kamu mau menderita seperti yang aku alami? Semua itu dipahami oleh murid-murid dan orang percaya di abad mula-mula Sehingga mereka tidak meragukan Allah Tidak meragukan Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan berat Pergumulan berat apa yang kita alami hari ini? Oh bisa bermacam-macam, Sudaraku Bermacam-macam Bisa dalam berbagai bentuk Bisa berupa kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi Bisa ancaman-ancaman yang mengancam nyawa dan nama baik kita Bisa dalam bentuk perlakuan tidak adil, persekusi, pengkhianatan Sudara di zolimi dan lain sebagainya Anda ditikam dari belakang oleh orang-orang yang Sudara percayai Orang-orang dekat Sudara Musuh dalam selimut yang berkepanjangan Semua itu bisa terjadi di dalam hidup kita Dan Tuhan seakan-akan membiarkan mereka menang dan Sudara kalah Bisa begitu Bukan tidak mungkin Sudaraku sekalian Itu sangat bisa terjadi Sebab melalui pergumulan itu Tuhan mau mengajar Sudara dan saya untuk berperilaku seperti Yesus Bagaimana kita bisa mengasih musuh memberkati orang yang menganiaya kita Kalau kita tidak dimusuhi dan tidak teraniaya Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dirinya Dan seorang murid tidak lebih dari gurunya Kalau gurunya mengalami hal itu kita juga harus mengalaminya Nah disini kita melihat Sudaraku Keindahan Tuhan Keindahan Allah semesta alam yang memelihara kita Luar biasa Kita harus berani percaya Ketika Sudara Ketika Sudara mendapat perlakuan tidak adil Sudara disakiti, dilukai, dimusuhi, dirugikan oleh orang di sekitarmu Apa yang Tuhan ajarkan kepada Sudara? Mengasihi musuh Mencintai orang yang tidak mencintai Sudara Bagaimana itu bisa Pak? Yesus bisa, kita juga harus bisa Hal itu memang harus terjadi Sudara dihina, direndahkan Sudara harus belajar menerima itu Dan mengampuni orang yang bersalah Karena tanpa proses tersebut Sudara dan saya tidak pernah menjadi serupa dengan Yesus Oleh sebab itu kita percaya Bahwa Tuhan sangat baik Mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita Supaya kita belajar mempercayai alam Satu pelajaran mahal yang kita harus tangkap Kita harus pahami Kita harus juga benar-benar alami Yaitu ketika Yesus dikayu salib Ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabatani Artinya Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku Itu tidak sandiwara, Sudara Benar-benar Yesus dalam keadaan ditinggalkan oleh Allah Bapa Sebab Yesus harus mengantikan tempat kita Kita yang mestinya ditinggalkan oleh Allah Bapa Karena dosa pemberontakan kita kepada Allah Tetapi Yesus mengantikan tempat kita Dia yang ditinggalkan oleh Allah Bapa Itulah sebabnya ya Sudaraku Yesus sebelum mengalami penderitaan Dia sudah tahu betapa berat Beban yang harus dia pikul Makanya dia sempat berkata Jika boleh Kawan ini lalu daripada aku Jika boleh Aku jangan menderita Tetapi Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat Bukan kehendakku yang jadi Bapa Tetapi kehendakmu lah Tuhan akhirnya Yesus akhirnya berani menghadapi penderitaan salib Nah di salib itulah dia ditinggalkan oleh Allah Bapa Tetapi dalam keadaan ditinggalkan oleh Allah Bapa tersebut Ia bisa tetap mempercayai Bapa dengan mengatakan Kedalam tanganmu kuserahkan nyawaku Tidak ada kecurigaan terhadap Allah Dia tetap percaya Saya percaya Saya tahu Seperti yang saya lihat dan saya alami Tidak sedikit Sudara yang mengalami keadaan seperti ini Seakan-akan Allah meninggalkan Sudara Allah tidak peduli persoalan Sudara Sudara tertindas, tertekan, dikianati Anda dihina, direndahkan, habis-habisan Lalu Allah seakan-akan tidak menolong Jangan meragukan Tuhan Jangan mencurigai Tuhan Kalau kita menghormati Allah Kita berkata aku percaya Aku percaya Terima kasih Bapak Untuk firman yang kami dengar padamu Engkau gunung batu pertolongan Dan kami mempercayaimu Firmanmu mengatakan Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami Engkau berfirman Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu Terima kasih Yang telah disampaikan Dengan kata kalimat-kalimat seperti yang sudah kami dengar Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur, kami berdoa Amin Amin